Kalau flashback sedikit ke tahun 2018, mungkin banyak deh di antara kita yang kalau saya sebut dana darurat terlihat bingung. Masih ada yang belum mengisikan, bahkan belum paham apa itu dana darurat. Tapi kemudian kita dihadapkan pada situasi COVID-19. Ada dari kita yang terpaksa harus di PHK, lalu kelimpungan deh untuk menghidupi biaya sebulan, dua bulan, bahkan tiga bulan ke depan. Barulah sekarang sudah semakin banyak orang yang mempelajari dan mengerti pentingnya dana darurat, bener nggak? Dua tahun belakangan ini, dana darurat selalu disebut-sebut. Selain itu, ada juga yang disebut-sebut selain dana darurat, yaitu investasi saham. Nah loh, jadi mana dulu nih yang jadi prioritas? Hai Zep Friends, jumpa lagi di Youtube Zep Finance TV bersama saya Frita Gozi, CEO Zep Finance. Kita selalu berharap ya semoga Zep Friends sehat dan dalam kondisi keuangan yang baik. Kalau sedang ada pengeluaran yang tak terduga dan harus merogoh dana darurat, misalnya untuk renovasi rumah, karena ada banjir, atau keluarganya yang sakit, nggak apa-apa kok, pakai aja dulu dan tetap harus ikhlas. Nah, Zep Finance nggak pernah bosen-bosen loh untuk mengingatkan berapa sih dana-dana darurat yang harus dimiliki. Dan ini versi Zep Finance. Oke, pertama, kalau tidak ada cicilan, penghasilan di bawah 100 juta per tahun dan tidak punya tanggungan apapun, maka jumlah dana daruratnya adalah 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Yang kedua, kalau penghasilan di atas 100 juta per tahun, lalu punya tanggungan hingga 3 orang dan masih ada cicilan, maka jumlah dana darurat 6 kali sampai 9 kali pengeluaran rutin bulanan. Nah, kalau pengusaha atau freelancer punya tanggungan anak dan juga orang tua, istilahnya generasi sandwich lah, maka jumlah dana darurat 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Namun, tetap yang paling ideal untuk semua, terutama di masa penuh ketidakpastian, adalah memiliki dana darurat hingga 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Lalu, gimana cara mengumpulkannya? Setiap bulan, kita bisa sisihkan 5% dari pemasukan yang diterima. Nah, sekarang pertanyaan besar nih, di mana sih kita menyimpan dana darurat? Apakah di bawah kasur, apa di lemari, atau di perangkat? Oke, menyimpan dana darurat ke dalam bentuk aset yang mudah dicairkan, karena keadaan darurat bisa datang kapan aja. Contoh nih, rekening bank yang terpisah. Nah, kita simpan dana darurat dalam bentuk yang stabil. Tidak disarankan untuk menaruh dalam bentuk saham ya, Zep Friends. Dalam jangka pendek, saham bisa naik turun lho. Kalau sewaktu-waktu nih, misalnya terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan, lalu saham kita lagi anjlok, nah terus gimana? Bahaya kan? Nah, sekarang pilihannya nih, Zep Friends bisa menaruh 100% dana darurat di rekening bank, yang tentunya mudah dicairkan. Opsi lain, Zep Friends juga bisa menempatkan 50% di rekening bank, dan 50%-nya lagi di reksadana pasar uang. Zep Friends boleh deh membuka-buka kembali video kita tentang perbedaan macam-macam reksadana. Reksadana pasar uang ini adalah salah satu instrumen yang pas untuk investasi jangka pendek. Lalu, hubungannya dengan dana darurat gimana? Oke, jadi kalau 50% dana darurat yang kita simpan tadi di reksadana pasar uang, ternyata bisa memiliki potensi imbal hasil atau return 2 hingga 6% dalam waktu 1 tahun. Dan proses pencairannya bisa dalam jangka waktu 1 hingga 2 hari kerja, atau dari hari transaksi maksimal 2 hari kerja. Jadi termasuk masih mudah untuk dicairkan. Nah, Zep Friends, dana darurat yang kita simpan ini, sebagian ada yang bisa mengalahkan tingkat inflasi. Dan ini akan jauh lebih baik dibandingkan 100% dari dananya ditempatkan semua dalam bentuk rekening bank. Oke, kembali ke pertanyaan di awal nih. So, kumpulin dana darurat atau investasi saham dulu nih? Kalau kita bahas urgency-nya dan pentingnya dana darurat tadi, pasti Zep Friends sudah bisa nebak dong ya. Yes, memang dana darurat harus dialokasikan terlebih dahulu. Usahakan nih ya, kita sudah memiliki dana darurat minimal 3 kali pengeluaran rutin bulanan sebelum mulai untuk berinvestasi nih Zep Friends. Setelah itu, kita kumpulkan dana darurat hingga ideal secara paralel dengan berinvestasi. Boleh kok di saham? Nah, kalau ngomongin soal saham, kadang masih ada nih mindset-mindset yang salah untuk memulainya. Oke, saya mau jelasin lagi nih persiapan awal dalam investasi saham. Pertama, hindari mindset main saham. Trading atau dagang dan berinvestasi di pasar modal bukanlah permainan Zep Friends. Dengan memiliki mindset main saham, maka kita akan memperlakukan trading atau investasi ini dengan main-main. Padahal, berinvestasi di pasar modal adalah peluang yang baik untuk bisa mencapai tujuan keuangan kita. Kedua, belajar berinvestasi di aset investasi lain sebelum membeli saham. Pergerakan saham itu kan memiliki volatilitas yang tinggi. Jadi, sebelum kita terjun di dunia ini, baiknya memiliki dulu dong instrumen investasi yang mendekati gambaran kepemilikan saham. Seperti reksadana saham. Pergerakan reksadana saham yang naik turun akan membuat kita memiliki gambaran awal dan mulai terbiasa sebelum benar-benar terjun ke dunia perdagangan saham. Ketiga, gunakan uang dingin. Jangan pernah menaruh uang untuk peruntukan tertentu dengan harapan langsung mendapatkan keuntungan di akhir bulan. Apalagi dengan mempergunakan uang belanja. Pergunakan uang dingin atau uang tabungan yang memang tidak memiliki tujuan keuangan. Lagi-lagi diingatkan, pastikan ya, kecukupan dana darurat Zepfren sudah terpenuhi. Keempat, jangan berutang. Aduh please deh, jangan pernah berutang demi memiliki saham. Dengan harapan keuntungan dari trading saham ini bisa dibayarkan untuk melunasi utang, terutama untuk pemula. Fluktuasi pergerakan saham akan berbeda setiap harinya. Tergantung berbagai faktor, terutama penawaran dan permintaan. Jadi, tidak akan pernah ada yang bisa menjanjikan keuntungan yang pasti setiap bulannya. Kita hanya akan menambah resiko berutang lebih besar lagi, karena psikologi yang semakin tertekan oleh karena beban harus membayar utang dan mendapatkan keuntungan yang berlipat. Kelima, menabung saham terlebih dahulu sebagai pemula. Ini merupakan metode yang paling cocok. Pemula mulai dengan berinvestasi saham terlebih dahulu dan bukan trading. Investasi adalah bagian untuk menabung, tapi bentuknya saham. Sehingga kita hanya perlu membeli saham secara berkala tanpa harus terlalu khawatir dengan pergerakan sahamnya. Cukup membelinya setiap bulan dan kita harus membeli sejauh kemampuan finansial kita. Menabung saham secara berkala akan membuat kita terbiasa untuk melihat bagaimana pergerakannya. Aduh seru banget deh belajar bareng Zep Finance di video kali ini ya Zep Friends. Uang yang kita simpan dimanapun itu, instrumennya bukan untuk diperlombakan dengan siapapun. Jangan ragu untuk mengambilnya jika sangat diperlukan untuk kepentingannya baik dan jangan malu untuk memulai dari nol. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Dan nyalakan lonceng untuk video terbaru dari Zep Finance. Saya Prita Gozi, pamit undur diri dulu ya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya di Zep Finance TV.